Puluhan lapak barang rongsok di Bekasi, Jawa Barat, ludes di Lahab Sijago Merah. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat kebangunan lainnya. Kebakaran ini diduga terjadi akibat adanya hubungan pendek arus listrik dari salah satu lapak yang ditinggal penghuninya. Tujuh unit pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Sebanyak 50 lapak rongsokan di Kampung Ciketing, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Ludes di Lahab Sijago Merah. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah lapak lainnya. Selain membakar barang rongsokan, sejumlah kendaraan roda dua yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Kebakaran diduga akibat dari arus pendek listrik dari salah satu lapak yang ditinggal penghuninya. Menurut warga, kebakaran berawal dari salah satu lapak bangunan semipermanen yang ditinggal penghuninya. Warga yang melihat api muncul kemudian berusaha memadamkan dengan bergotong royong menyiramkan air. Namun banyaknya material yang mudah terbakar, ditambah hembusan angin kencang membuat lapak lainnya ikut terbakar. Keterangan itu dari kabel sentral. Kita juga kurang tahu posisinya lagi di rumah sakit juga. Cuman tiba-tiba udah habis. Udah pulang udah habis. Itu apa-apa rumah atau gimana bang? Yang kebakaran apa lagi sih pak? Pubuk, semua, selatan, barung. Siapa ada amat gua dari? Berarti pas... Menurut warga dari arus pendek. Terus tiba-tiba menyebar api dan menyebur. Belak sekali itu. Kita dari kemadang kebakaran mengurunkan tujuh unit. Tujuh unit, lima unit kemudian kemadang kebakaran, dua unit mobilnya sekiru. Ini apa sih bang kebakaran itu bang? Tampak. Ini awal dari rumah-rumah pedeng di kemudian sampai ini. Rumah-rumah pedeng. Rumah-rumah pedeng. Ada berapa pedeng mau informasinya bang? Kalau informasinya sekitar 50 pedeng. 50 pedeng. Ini rata semua bang ngebakar bang? Rata semua. Berawalnya dari apa? Ini semuanya sih? Ya... Ini... Lulus-acuskan dulu. Lulus. 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 Pemukuman-pemukuman. Yang mayoritas adalah warga dari Pemukuman Malu. Dan beberapa adalah warga dari Malu. Dan awalnya itu berawal dari adanya. Ini yang belum pasti ketahuan sepulitnya. Hapang. Cuman ada saksinya melihat dari sebuah rumah. Sebuah rumah yang belum. Yang kebetulan memang pembunuhnya sih tidak ada. Nah tidak ada. Api berasal dari situ. Sehingga kemudian merempet kepada tempat tingkal-tempat tingkal yang lain. Dan untuk tempat tingkal sementara nantinya akan disediakan apa sepeda-peda? Nah ini kami lagi bersama dengan kelurahan dari Kelurahan Sumber Batu. Berasal dari bersama nanti akan diinventaris dulu. Jadi dulu mana-mana orang-orang yang memang dia punya saudara atau memang dia tidak punya saudara. Nah untuk yang tidak punya saudara nanti mungkin kami siapkan tempat. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mencinakan api. Api berhasil padam dalam waktu 2 jam setelah kejadian. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kasus kebakaran kini ditangani Mapolsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih.